Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila, Kabupaten Madiun siap menindak tegas oknum yang menyalahgunakan seragam kebesaran Pemuda Pancasila. Ini menyusul adanya beberapa oknum yang sengaja mengenakan seragam Ormas PP hingga viral di media sosial. Pasca maraknya pemberitaan atas tindakan YouTuber Winson Rinaldi yang mengenakan seragam Pemuda Pancasila, saat jumpa pers menjelang adu tinju dengan El Rumi beberapa waktu lalu, sedangkan seragam itu sendiri hanya boleh digunakan oleh anggota yang sudah melalui masa kaderisasi pada Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila atau Ormas PP. Pimpinan anak cabang PAC Ormas PP yang ada di Kabupaten Madiun mengambil sikap saat bersamaan acara halal-bihalal forum PAC. Pihaknya akan menindak tegas apabila ada oknum yang menyalahgunakan seragam. DPC Pemuda Pancasila, Kabupaten Madiun telah mempersiapkan lebih dari 1.700 kartu tanda anggota atau KTA untuk anggota Pemuda Pancasila, agar setiap anggota tidak semena-mena dalam menggunakan seragam Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila, Kabupaten Madiun menggilar acara seperti ini dalam rangka konsolidasi masalah itu. Jadi artinya Pemuda Pancasila, Kabupaten Madiun akan menindak tegas apabila ada oknum-oknum yang menyalahkan seragam Pemuda Pancasila. Karena itu kami mengadakan sekitar 1.700 lebih KTA yang sudah kita siapkan untuk anggota-anggota Pemuda Pancasila. Artinya ketika dia memakai seragam Pemuda Pancasila, juga harus mempertarung jawabkan apa yang dilakukan di lapangan. Sementara itu hingga kini di Kabupaten Madiun masih terpantau kondusif. Para anggota masih berkegiatan positif untuk menghindari adanya oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Ormas PP. Menekankan kepada seluruh anggota harus komunikatif dan aktif mengikuti informasi dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP maupun Dewan Pimpinan Cabang atau DPC.